Kembali diberitahu tamah sodara korban pembunuhan yang jenazahnya dicor semen di Bekasi hari ini dimakamkan. Sementara itu polisi masih menggali motif dibalik pelaku melakukan pembunuhan pada dua korbannya. Isak Tagis mewarnai pemakaman Yusi Purawati, korban pembunuhan yang jenazahnya dicor semen di Harapan Jaya Bekasi. Yusi dimakamkan secara tumpang di makam orang tuanya di TPU Malakaduren, Sawit, Jakarta Timur. Kepergian Yusi meninggalkan duka mendalam bagi sang suami dan tiga anaknya. Hingga kini, Polda Metro Jaya masih menggali keterangan saksi untuk mengungkap fakta dan motif pelaku. Mengingat pelaku yang telah meninggal dunia. Motif masih didalami dalam proses penyidikan karena motif kan didapat dari pelaku. Terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Yusi dan temannya Heni sebelumnya dilaporkan hilang sejak hari Minggu. Kamera CCTV merekam detik-detik kedatangan dua korban ke rumah kontrakan terduga pelaku pada Minggu sore. Rekaman CCTV bahkan merekam saat truk pengangkut semen dan batu tiba di rumah kontrakan. Kedua korban ditemukan terkubur dengan disemen di dalam rumah kontrakan yang dihuni terduga pelaku. Sementara pelaku ditemukan sudah tidak bernyawa.